Intro Mereka datang Balik lagi di Basilisk Channel Halo guys, balik lagi di Basilisk Channel Bersama saya Dinsky dan saya Aldu Bukan Basilisk Namanya Kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy Yang horor-horor Yang tentunya membuat bulu kudu kita Merindi Jumpa lagi dengan kita di Enoda Spooky Night Nah di episode Spooky Night kali ini Kita akan ngebahas sesuatu yang lagi viral guys Akhir-akhir ini sedang heboh Terutama di Jawa Timur ya guys ya Ini mengenai sesosok hantu atau urban legend Jawa Timur, Jawa Tengah Yang nggak lain nggak bukan adalah Lampor guys Dan pastinya sebagian besar dari kalian Khususnya orang-orang Jawa pasti tahu apa itu Lampor Nah kenapa kok bisa viral banget? Ternyata ada sebuah video TikTok Yang memposting tentang penampakannya si Lampor ini Dan akhirnya menjadi viral banget guys Kalau nggak salah salah satunya itu ada di sebuah desa di Malang guys Ini ngebahasnya kita jam 10 malam ya guys ya Pas banget musimnya, musim kemarau Malam-malam itu kalau orang Jawa bilang Berdiding, terus ditambah lagi kita orang seluruh guys Kalau kita bilang serem banget ya guys ya Membagikan sebuah video singkat yang menampilkan suasana di sebuah desa di Malang guys Dan seperti yang kita bilang tadi di dalam video itu Ditunjukkan atau dilingkari sebuah benda Yang diduga itu merupakan keranda terbang Dan di dalam videonya itu ada captionnya guys Tulisannya gini Jauhkan mara bahaya dari Lampor Semenjak keranda terbang datang ke desa-desa Tiap hari sebelum maghrib Udah bikin dianggan atau bediang di depan rumah Ya ini mungkin untuk penolak balas Nah karena itulah video tiktok itu jadi viral banget Sampai-sampai ditonton 27 juta kali guys Terus selain itu juga dikomentari sama puluhan ribu orang Saking hebohnya ya guys ya Saking viralnya 27 juta kali loh Wih Banyak banget itu guys Bener-bener heboh banget guys Sampai geger ya guys ya bisa dibilang Usut ya usut gak sampai disitu aja Ternyata eh ternyata akun itu kembali membagikan sebuah video tentang Lampor Konon di dalam video itu menampilkan situasi desa yang sepi guys Sepi nyenyet guys Ya mungkin karena udah malam hari jadi ya sepi gitu ya guys Di dalam videonya itu Mas Ju ini mengaitkan kedatangan Lampor sebagai pertanda Pageblok atau wabah yang menyebabkan kematian Terus ini ada captionnya lagi ya guys ya Semenjak kejadian Lampor atau keranda terbang Kampung jadi sepi Kayak gak ada penghuninya Semoga gak kejadian kayak kemarin lagi Semoga wabah begeblok dan covid hilang selama-lamanya Dari muka bumi ini ya Allah Semua ingin kayak dulu lagi Dan terlepas dari hoax atau bukan Gak sedikit warganet yang percaya akan kebenaran video itu guys Jadi ya kebanyakan itu percaya ya guys ya Dan bahkan ada yang mengaku pernah mengalami kejadian yang serupa Ngeshare pengalamannya yang mengklaim mereka ini pernah bertemu dengan Lampor Atau ada kejadian pengalaman dengan Lampor Kalau jujur kita dari salah satu anggota keluarga terutama nenek itu Pernah guys Kita pernah diceritain tentang si Lampor ini Nah ini ada beberapa pengalaman-pengalaman dari orang-orang Dari netizen yang pernah ada pengalaman atau kejadian sama Lampor guys Pernah lihat penampakannya Lampor Yang pertama ini dari akun Ya di desaku ada kayak batu gitu Jatuh dari mana gak tau Tapi jatuhnya pas tengah-tengah lapangan Terus ada kabut dan terus hujan Dan orang sekarang pada sakit-sakitan semua Terus ada lagi dari akunnya Kalau disini namanya To'un Dan sekarang-sekarang ini Madura lagi kritis Banyak yai besar dan yai wafat Madura sangat berduka dan masyarakat banyak yang sakit juga meninggal Itu dia tadi beberapa pengalaman-pengalaman dari orang Yang konon mereka ini pernah ada pengalaman atau mungkin menyaksikan kejadian Lampor ini guys Tapi ya entahlah guys ya Percaya gak percaya semua itu kembali lagi pada diri kita masing-masing Ataukah mungkin kalian juga punya pengalaman-pengalaman gitu dengan si Lampor ini Atau cerita-cerita apa gitu Mungkin dari keluarga kalian, kerabat kalian Share aja pengalaman kalian di bawah ya guys ya Dan komen juga menurut kalian Lampor ini apa Dan ngomongin tentang Lampor ini Sebenernya Lampor itu ada berbagai macam guys Maksudnya jenis atau wujudnya itu bermacam-macam, berbeda-beda Dan disini ada sumber kita menemukan kalau wujudnya Lampor itu ada 4 wujud guys Wujud Lampor yang pertama itu konon kayak sesosok makhluk atau suatu makhluk Yang memakai jubah hitam, melayang, seolah mencari korban Untuk selanjutnya ia celakai guys Ya bisa dibilang cari korban terus nanti di... Itu ya, jadi kan Mangsanya, entah dicekik atau di apa gitu kan Ada atau itu yang ngomong dicekik gitu Dan wujud Lampor yang berikutnya ini ada suara-suara gaduh misterius di malam hari Yang kemudian akan membawa korban dari setiap daerah Dimana suara tersebut didengar atau terdengar guys Iya bisa dibilang ucuk-ucuk ada suara Terus ya itulah guys Ada kejadian Ada kejadian, tiba-tiba Itu Gak usah kita jelaskan pasti kalian tau ya guys ya Jadi ngeri ya guys Ngeri 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 lagi Kemudian wujud Lampor yang berikutnya ini ada suara pasukan berkuda milik kanjeng Nyai Rorokidul Yang seolah-olah berpatroli ke berbagai tempat untuk mencari selendang dari sang Nyai Terus wujud Lampor yang terakhir ini yang lagi heboh ini guys Yaitu keranda terbang Yaitu berbuah keranda jenazah yang melayang-layang keliling desa guys Dan konon setiap ada orang yang pernah dibawa sama Lampor ini Si orang itu gak akan pernah kembali guys Gak dibalikin lagi Tapi ada juga yang bilang orang dibawa ini terus besok-besoknya ditemukan dimana gitu Maksudnya jasadnya atau mayatnya gitu guys Yaitu ya guys ya pada intinya Lampor itu wujudnya beda-beda Ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu, ada yang bilang ono, ada yang bilang ini Berbagai jenaz Mungkin karena tiap daerah jadinya beda-beda gitu Setiap daerah ceritanya beda-beda gitu loh guys Dan konon Lampor itu ya Lampor guys Wujudnya itu seperti apa yang kita bayangkan Tapi sebelum kita bahas ini tadi Kita itu sempat tanya sama neneknya Aldo guys Mengenai Lampor ini Kan kalau orang tua gitu Pastinya ya tau ya guys Lebih tau gitu loh Jadi hal-hal seperti ini Kemungkinan zaman dulu itu masih banyak Dan sangat-sangat kental gitu loh Ya gak kayak sekarang ya guys ya Ya masih ada tapi gak kayak dulu guys Kalau menurut cerita neneknya Aldo gini guys Nenek kan cerita kan Kejadiannya tahun 60-65 Kurang lebih tahun segitu Itu kalau malam itu ada suara guru-guru Oh ya kayak yang jenis itu tadi Oh ya kayak suara gitu Tapi katanya gak berhujud Dan itu kejadian di akhir tahun Antara bulan September sampai Desember Dan sepengetahuan kita kalau akhir tahun itu ya termasuk bulan sapar itu guys Kan konon dibilang itu munculnya di bulan sapar gitu Ya emang bulan sapar kan di akhir tahun gitu loh guys Terus ya emang bener Kalau misal ada suara gitu Mesti biasanya Ya Kabar-kabar lelayu gitu lah Padahal orangnya sebelumnya gak sakit Gak apa Tiba-tiba pas didatang itu Iya bablas gitu guys Nah itu ya guys ya Menurut cerita neneknya Aldo tadi gitu Jadi kita tadi sempet tanya Si Aldo sempet tanya sama neneknya Karena ini lagi heboh Lagi viral jadi ya Lagi heboh gitu Tanya-tanya Apalagi kita yakin banget Pasti orang-orang tua Kelebih nenek kakek kita Itu pasti tau guys Hal-hal yang begini-gini Apalagi kan ini urban legend Jawa Kita pun yang notabene gak terlalu tau Itu Ya sedikit-sedikit tau lah guys Pernah denger lah Gak asing di telinga kita gitu Kalau kita itu tidur di Atas dipan Atau tempat tidur yang tinggi Itu kita pasti bakal bisa ditangkap Atau dicekik sama lampornya itu Alhasil karena itulah Orang-orang itu suka tidur di bawah guys Di tiker Di Intinya di bawah lah Gak di atas gitu Biar si lampornya ini gak bisa Gak bisa nyekik Atau gak bisa menangkap gitu Dan konon kan sosok lampor ini Gak bisa jongkok Tapi itu Menurut dari sumber lain ya guys ya Ini beda-beda ceritanya Mungkin ada alasan lain Kenapa kok si lampor ini gak bisa Meraih orang yang tidur di Tiker di lantai gitu Tulis di bawah ya guys ya Terus ada versi cerita lain lagi mas Dari berbagai sumber Dari sumber yang lain lagi guys Ini ada Itu kan loh Katanya kayak obor itu mas Lampor itu kayak obor Oh iya iya Obor irit-iritan Iya iya Aku pernah denger juga cerita kayak gini Pokoknya bapakku pernah cerita guys Pas masih kecil Dia ini liat Obor-obor Tapi banyak banget Kayak orang yang lagi irit-iritan Banyak banget Tapi itu cuma obor doang Dan itu di tengah-tengah sawah guys Itu semakin diliat Semakin ngejauh 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 Terus hilang Tapi entah ya guys ya itu Termasuk lampor atau enggak Atau mungkin hantu yang lain Kita juga gak tau Tapi dari sumber yang kita temukan tadi Yang diceritakan aduh tadi Gitu guys Itu katanya lampor Nah kenapa kok obor-obor itu Bisa disebut lampor Ya mungkin karena Sosok-sosok itu Menimbulkan suara-suara gaduh juga guys Kayak berisik-berisik gitu Maksudnya bisa dikategorikan Termasuk lampor Tapi entah ya Percaya gak percaya guys Atau ada penjelasan lain Kita sharing-sharing aja Diskusi bareng Di kolom komentar di bawah guys Usutnya usut Dalam mitos Jawa Lampor ini adalah iblis Dengan membawa keranda terbang Yang datang pada malam hari Dan itulah sebabnya Di Jawa Tengah itu Ada larangan Untuk orang-orang Gak keluar menjelang maghrib Karena takut akan adanya Sosok lampor ini guys Menurut mitos yang beredar Apabila ada orang Atau warga Yang keluar rumah Pada malam hari Dia ini bisa hilang guys Diculik lampor Dan gak bisa kembali lagi Gak dibalikin Dan kalaupun kembali Atau dikembalikan Dia ini pasti dalam keadaan Yang gak normal Alias linglung Atau bahkan Yang lebih parahnya itu Bisa gila guys Dan konon Ada juga masyarakat Jawa Yang percaya Kalau lampor ini adalah Anggota pasukan goib Nyi Blorong Usutnya usut Nyi Blorong sendiri adalah Salah satu jenderal terkuat Yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul Dan secara harfiah Lampor diartikan sebagai Kegaduhan Atau gaduh Karena ketika setan lampor ini muncul Maka dipercaya akan terdengar Suara yang sangat gaduh Dan berisi Usutnya usut Suara gaduh ini dipercaya Berasal dari iring-iringan Nyi Roro Kidul yang lewat Dan membawa serta Keranda mayat Dan nantinya keranda itulah Yang akan diisi oleh manusia Biasanya anak kecil Yang diculik oleh setan lampor Dalam perjalanan Waktu munculnya lampor Usutnya usut Lampor ini sendiri Gak setiap hari Menampakkan diri ke manusia Dan menurut kepercayaan Masyarakat Jawa Timur Lampor ini hanya muncul Dalam waktu-waktu tertentu aja Konon beberapa masyarakat percaya Kalau lampor ini muncul Bersamaan dengan wabah penyakit Yang menyerang suatu desa Atau pada bulan safar Di penanggalan Jawa Jika udah memasuki waktunya Hanya keberuntungan lah Yang bisa menghindarkan kita Dari setan yang satu ini Kalo kita bezo Kita aman Tapi kalo Alamat Kalo usutlah Nih Blossless Konon kehadirannya lampor ini Ditandai dengan angin kencang Yang muncul dari laut selatan Yang mana itu melewati Sejumlah daerah Ketika angin datang Masyarakat akan membuat suara gaduh Dengan memukul kentongan Tujuannya agar lampor ini Gak datang ke daerah mereka Dan menyebabkan Pagebluk Sampai kematian Dan karena itulah Lampor ini dipercaya Sebagai salah satu Makhluk goib Yang konon bisa mengambil Nyawa manusia Wuuu Creepy banget guys Usutnya usut Tanda lain Kemunculan lampor adalah Terdengarnya suara yang sangat berisik Yang berbunyi Gitu-gitu ya guys ya Kata orang tua gitu guys Bunyinya Itu bukan sekedar suara aja guys Itu ada artinya Yang artinya itu adalah Dijawil Gek digawal Dicolek Lalu dibawa pergi Iiii Serem Iya Usutnya usut Banyak orang yang percaya Kalau lampor ini Bukanlah sekedar cerita Untuk menakuti anak-anak aja guys Biar si anak-anak ini Gak keluar pada saat maghrib Tapi cerita akan adanya lampor ini Bener-bener ada nyatanya guys Dan banyak orang yang mempercaya itu Walaupun ya ada sebagian orang Yang menganggap ini cuma mitos doang Disini ada sebuah cerita Yang terjadi beberapa tahun yang lalu guys Mengenai setan lampor Dikisahkan ada sebuah keluarga Yang hilang secara misterius Gak ada tanda-tanda keperdian sama sekali Hingga beberapa hari kemudian Mereka ini ditemukan di dekat rumah mereka Dengan kondisi yang udah kebingungan Dan linglung guys Udah gak kayak biasanya Ternyata ya ternyata Perubahan sikap mereka yang jadi seperti itu Linglung dan bingung Itu merupakan ulahnya setan lampor Itu sendiri guys Yang udah menculik keluarga itu Tapi yang bikin aku bingung itu Aku tadi liat Aku liat cerita di twitter Yang bilang kalau ada pernah Yang ngetuk-ngetuk pintu rumahnya itu Pintu rumah temannya diketuk-ketuk Dibuka tiba-tiba Di depannya itu peti guys Iya peti-mati itu teranggai Dan itu tadi cerita tentang lampor guys Yang akhir-akhir ini lagi boh banget Lagi viral banget Gimana menurut kalian tentang hantu lampor yang satu ini Apakah kalian pernah mengalami kejadian-kejadian Atau pernah melihat setan lampor itu Dan apakah kalian percaya Kalau setan lampor ini bener ada nyatanya Atau cuma sekedar mitos aja Tulis aja pendapat kalian di bawah guys Tapi entahlah Percaya gak percaya Kembali lagi pada diri kita masing-masing guys Dan mungkin gitu aja Perjumpaan kita pada episode kali ini Jika kalian suka video ini Please klik like Share Subscribe Klik echo loncengnya Biar kalau kita upload video terbaru itu Langsung masuk ke notif kalian Follow juga instagram kita Adbar Silizon Kenal kita lebih dekat Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya Yang creepy-creepy lainnya Langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita Adbar Silizon Atau langsung komen di bawah Dan kalau kalian mau Hoodie yang seperti kita pakai ini Langsung aja kalian order Di IG yang kita taruh Di deskripsi di bawah Adbar Silizon Look at this Look at that Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada salah-salah kata Perbuatan dan juga informasi Terima kasih dan Maturnuh Sampai jumpa di video kita Yang selanjutnya Sampai jumpa di video kita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax